Intro Suasana Haru menyelimuti KPU Banyumas Pasalnya Ketua Panwaslu Banyumas, Tohir Asyidik meninggal dunia saat bertugas Ketua Panwaslu Banyumas sedang menjalankan tugas di Semarang untuk rapat koordinasi Setelah rapat koordinasi, beliau seharusnya melanjutkan dengan rapat koordinasi di Polda, Jawa Tengah Namun tiba-tiba beliau terjatuh dari kursi dan tak sadarkan diri Dalam perjalanan menuju rumah sakit, beliau meninggal dunia Agung Komisioner KPU turut berduka atas meninggalnya Ketua Panwas Banyumas Menurutnya Tohir merupakan sosok yang bersahabat, supel, rendah hati, dan suka berdiskusi Ia masih belum percaya akan kabar duka ini Karena tiga hari lalu masih bertemu untuk menyerahkan berita acara partai politik KPU merasa sangat kehilangan karena dalam kepemimpinan beliau KPU dan Panwas bisa bersinergi untuk saling melengkapi Bagi kami, beliau orang yang sungguh-sungguh menjadi semacam kedekatan Karena baru kami baru ketemu kemarin Dan dengan berita ini kami masih belum percaya Karena tiga hari yang lalu kami masih bertemu Untuk menyerahkan bersama-sama hasil berita acara partai politik